narasumbernya bentar ya narasumbernya namanya mas oza sebentar, oza oh, belum ada sebentar, oza, halo, halo oza wah, belum ada nih oke, sambil nunggu sambil nunggu, ya, oh ya, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya nama saya kemas, saya mewakili dari admin, bapak-bapak ID kita akan mengadakan acara, seperti biasa bapak-bapak berguru, pada malam hari ini kita akan memanggil mas oza, halo mas oza, mana nih kok belum muncul-muncul nih, mas oza nih ooo hadir, ah, ini dia, sebentar ya go live with oza, oke mas oza masuk gitu ya join sama kita mungkin saya akan kasih rulenya dulu buat teman-teman semua yang sudah hadir warga bapak 2 ID ee, tolong nanti kalau ada pertanyaan yang yang berbobot gitu ya yang yang relate dengan topiknya gitu nah ini dia, mas oza udah hadir ya halo walaikum 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 salam oke, mas oza, sebentar saya jelaskan dulu rule of gamenya untuk warga bapak-bapak ID yang join dalam acara yang pada malam hari ini dalam seni mengolah teh sama masternya gitu ya untuk pertanyaannya diharapkan yang relate dengan topik gitu ya jangan bertanya tentang nuangnya apa kabar segala macem gitu ya karena nanti yang saya takutkan adalah admin bapak-bapak ID memantau apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang yang tidak sesuai mungkin akan di block sama adminnya gitu ya nah karena itu tolong diikuti rulenya ada saatnya kita bercanda ada saatnya kita apa namanya belajar gitu ya oke, kalau gitu kita langsung saja waduh ngeliatnya udah enak nih diawali dengan apa itu pak? ini teh infusi yang mau kita demoin nanti wes, mantap oke mas Oza tanpa berpanjang lebar lagi kita kita langsung bertanya deh mas Oza silahkan jelaskan siapakah mas Oza silahkan mas Oza oke assalamualaikum semuanya kenalin nama gue Uza Sudewo jadi mudahnya gue adalah seorang Indonesian tea specialist ya tea specialist jadi ngapain ya gue belajar dan kemudian berbisnis itu spesifik di teh terutama di specialty tea teh-teh spesial jadi kalau sekarang kalian sering ngeliat ada apa namanya ada specialty coffee teh juga ada yang kelasnya seperti itu waduh ini ini bahasannya bakal seru nih ngomongin soal teh soalnya kalau saya ngomongin teh buat saya yang newbie gitu ya saya cuma tahu ya yang ada di yang ada di pasaran kayak teh o-o-o gitu kan ada teh o-o-o gitu ya ada ya teh-teh semacam itu yang standar banget ya saya jujurnya baru dapat informasi dari admin Pak James gitu ya ternyata di Indonesia ada loh orang yang menguasai dunia pertehan gitu ya waduh gak kebayang sekali ini udah berapa lama sih Pak Oza menjalankan apa namanya bisnis teh ini gitu jadi sekarang tahun ke-10 jadi sudah mau satu dekade gue pertama kali mulai di 2010 itu pas jaman masih kuliah itu sebelum lulus jadi waktu lagi ngerjain skripsi kemudian ketemu sama pemilik perkebunan dan berawal dari situ ya Alhamdulillah sekarang masih bertahan dulu malah sebelum gue mulai teh itu tertarik malah ke kopi duluan karena gue singkat gue 2009-2010 tuh awal-awal specialty kopi mulai naik gue baca di satu tabloid tabloid bisnis ini ada dulu belum ada asosiasi specialty ya asosiasi specialty kopi itu masih orang ngumpul-ngumpul doang kayak semacam klub dari situ gue tertarik mulai belajar sedikit eh malah keceplungnya di teh oke oke tapi kalau Sande udah bicara 10 tahun nih ini lidah rasanya udah tau ya mana teh yang enak mana yang enggak gitu ya jadi sebenernya gak cuma ngomongin teh terus campur gula ya sebenernya teh itu juga ternyata bisa dikombinasikan ya betul malah kalau untuk teh-teh yang bisa dibilang kelasnya langit itu kalau kita minum pakai gula rusak nanti rasanya oh gitu kecenderungan untuk bikin lidah tumpul oh ya karena gula rasanya kan sangat dominan oke oke jadi teh-teh bagus dikenain gula ya itu mungkin kita kayak pakai Ferrari cuma belakangnya banyak sticker kebayangkan oke ya jadi sebenernya kalau sandainya teh yang enak itu tanpa ada campuran gula gitu maksudnya teh murni gitu ya sebenernya tergantung sih ya jadi kalau untuk jadi kan sama seperti kofi teh itu ada single origin juga berasal dari satu jenis perkebunan dari satu perkebunan tertentu dari daerah tertentu kemudian di petiknya juga petikan halus kalau bahasa perkebunannya itu baiknya enggak pakai gula tapi kalau sudah masuk ke level yang di bawahnya sedikit seperti t-blending enggak ada masalah sama sekali sih untuk konsumsi sama gula jadi kalau kita analogiin ke mobil ya ini tanpa bermaksud merendahkan satu jenis mobil apapun contohnya kayak kita pakai Ferrari mau enggak di belakang kacanya kita tempelin sticker misal Taman Buah Mekarsari waduh enggak mau dong jadi ada teh-teh yang kelasnya kayak Ferrari kalau kita mungkin ke Alphard lah ya Alphard mungkin yang mau kita tempel mungkin cuma sticker Apple kali nah kalau kita mainnya kelas LCGC itu mungkin bakal penuh tuh kaca mobil belakang sama berbagai macam sticker ya kurang lebih apa namanya kurang lebih kayak gitu lah analoginya untuk teh-teh yang mahal berkualitas tinggi sama teh-teh yang kelasnya reguler yang biasa-biasa aja oke oke nah ini ada yang nanya nih Pak Oza nih kalau untuk senca saya enggak tahu jodoh senca itu apa idealnya berapa suhu panas airnya tuh Pak suhu kalau untuk senca teh hijau itu rentangnya di antara 60 sampai 90 derajat celsius jadi enggak pakai air karena ketika pakai air munidi ini nanti akan over extract kalau over extract nanti rasanya jadi getir getir itu tahapannya di atas sepet jadi sepet getir pahit gitu jadi ketika udah bisa diminum cuma enggak bisa dinikmati lagi ini ada yang nanya teh perencak teh perencak apa sih Pak? kalau perencak itu teh dari saya ingat saya Sumatera daerah Riau kalau enggak salah dia khas teh plus vanila jadi gaya-gaya Sumatera itu memang selalu tehnya pakai padang jadi kalau lo nih main ke makan padang aja sederhana minum teh tawarnya khas kan rasanya iya bener beda itu kalau dia pakainya bendera tapi bendera sama perencak ini karakteristiknya sama teh hitam plus vanila jadi kalau bendera rasanya akan lebih menyebutnya gimana ya sedikit lebih keras mas rasanya sedikit lebih sepet kalau untuk perencak itu yang lebih versi lebih lembut daripada bendera nah terus ada yang nanya nih dari ini Pak James nanya nih dapet gelar masternya dari mana sih? tadi juga ada beberapa saya lihat di bawah dapet apa gelar master teh wah gila ada loh ternyata itu dari mana sih mas? ini sebenarnya pertanyaannya kurang tepat juga ya gue memang kalau gelar master ini gue sendiri gue tidak bisa mengakui diriku sebagai seorang master down to earth nih down to earth down to earth soalnya ilmunya itu terlalu luas jadi lo harus menguasai satu subjek sebenarnya gini deh ya bahasa mulia nih teh tuh punya tiga kiblat kiblat pertama itu kiblat oriental kiblat oriental disini ada teh teh China teh Jepang kemudian ada Wulong Wulong ini dari Tajwan teh kiblat oriental ini bisa dibilang asal-muasal teh karena kan teh asalnya dari China 5.000 tahun lalu kemudian kiblat kedua ini kiblat barat kiblat barat disini ada teh hitam kemudian ada tea blending yang memang menjadi spesialisasi gue untuk ngeracik-neracik teh kemudian ada juga mixologi nyampur-nyampur teh dengan minuman-minuman eh dengan bahan-bahan lain untuk menjadikan satu minuman yang sangat berbeda dan kemudian kiblat ketiga ini kiblat lokal kiblat lokal ini tergantung daerahnya kalau kita di Indonesia paling utama itu kiblatnya ke daerah Jawa Barat eh Jawa Tengah sama Jawa Timur teh Melati nah di Jawa Barat itu biasanya mereka adalah meminum teh hitam kalau di daerah Sumatera ciri khasnya tadi seperti perenjak sama cap bendera itu teh hitam plus manila kalau kayak di mana namanya kalau kayak di Singapura atau Malaysia itu berarti teh tarik karena mereka orang-orang Melayu kalau di India itu masalah Cain itu teh hitam susu plus rempah-rempah di Tibet itu teh dicampur sama mentega jadi rasanya asin udah dikasih mentega digaramin pula begitu itu rasa tehnya gak hilang loh rasa tehnya tetap ada karena kan memang sepet tehnya itu dia apa namanya kebutuhan nabati itu dipenuhi dari si teh mentega itu untuk orang-orang Tibet karena kan disana sayuran susah tumbuh oke oke nah kalau Pak Auzah sendiri ngikut kiblat yang mana nih? kalau gue lebih banyaknya main ke kiblat barat untuk blending sama mixologi bikin-bikin minuman sama untuk racik-racik teh dengan apa namanya komposisi-komposisi non teh ini kalau liat di belakang ini bisa dibilang apa namanya ruang kerja gue ini semua komposisi-komposisi kayak buah-buah kering rempah-rempah herba kayak gitu jadi kalau gue pengen ngeblending kita untuk dapet inspirasi kita tinggal ngeliatin bahan kayak cocoknya sama apa terus tinggal ambil dari sini tinggal campur gitu itu itu bahan-bahan teh semua disitu iya ini bahan-bahan teh semua di belakang gue ini contoh ini kayak serai ini serai tapi ini bahan semua kering ya gak ada yang segar karena kan kalau tea blending itu mainannya yang full kering kalau mixologi itu baru bisa campur sama yang basah yang segar oke ini kayak contoh kayak serai kemudian ini ada licorice licorice itu akar manis biasa dipakai untuk permen kalau di apa namanya di barat ini dipakai permen kalau untuk cina ini dipakai sebagai obat terus di sini ada kulit jeruk ini kulit jeruk apa namanya kulit jeruk nipis kemudian ada bunga lavender juga di sini itu macem-macem lah kita komposisi bahan mungkin ada seratus macem kali di sini jadi gue perhatikan bro lo udah kayak ilmuwan teh ya disitu ya lo ngeracik kayak gue kayak orang ngeracikkan bahan kimia tapi lo teh gitu karena kita juga pake timbangannya yang 0,0,0 kayak gitulah oh iya kita lagi mau bikin formula baru itu trial errornya mirip-mirip kayak di lab kimia memang iya makanya ini lo jujur lo ngikutin siapa nih kok bener-bener kayak di tempat ilmuwan gitu emang lo pernah ngikutin orang oh ternyata biasanya kan ada pernah ngeliat orang kayak gitu akhirnya oh kayak gitu caranya terus lo ikutin lo ini sendiri kalau gue sih sering ngeliat kan kita cari referensi di luar negeri kalau orang-orang barat jualan teh mereka tuh ngikutin gaya TCM TCM tuh traditional Chinese medicine jadi kalau lo bayangin toko obat Cina itu kan banyak laci-laci itu betul berbagai macam herba, rempah nah kalau di barat tea blendingnya itu gayanya diambil cuma mereka bisa ngeganti sama kaleng gitu dan itu biasanya tempat retail ya nah kalau di daerah perkebunan sendiri itu pun juga sama itu banyak laci-laci isinya tuh kebetulan gue kan blending ya blending jadi ada komposisinya non-teh nah kalau di perkebunan teh semua itu berarti berbagai macam batch produksi dari beberapa waktu lalu dari beberapa bulan lalu dari beberapa tahun lalu ataupun juga dari perkebunan lain yang mereka ambil gitu jadi memang kita tuh harus punya pemahaman supply yang cukup bagus lah jadi kita tahu di barang datang dari mana karakternya kayak gimana gitu jadi ada 100 macam 100 macam lebih bahan itu ya gue memang harus tahu satu persatu karakternya kayak gimana terus ketika dicampurin hasilnya seperti apa gitu nah ini pertanyaan sih sebenarnya ada banyak banget ya aduh terkenjangan teh aduh gue seneng banget nih pertanyaannya sekarang bener-bener relate sama topik gitu ya keren banget ada dari Mbak Ika Tika Pak Oza gimana cara meracik teh terus ada yang bilang setengah pikiran nih ada yang berarti teh bukan berasal dari pohon teh semuanya contoh seperti kulit jeruk nah gini deh gue rangkum deh dari tadi gue ngeliat pertanyaannya banyak banget intinya Pak Oza sendiri punya ini gak sih pelatihan teh jadi setiap pemain nih ngeracik nemuin ramuan baru terus Pak Oza langsung ngelatih orang lain untuk melakukan hal yang sama kayak gitu gak sih? sebenarnya kalau kita ngeracik kemudian jadi blendingan baru dan dijual itu sifatnya rahasia banget jadi cuma ada ini ya sendiri ya oh gitu kalau pelatihan untuk umum biasanya gue sih sering bikin kelas kelas sharing like fun T-class for beginner kita tuh sering ngadain sebelum corona nih ya itu setiap sebulan sekali di Bandung karena memang kan base gue di Bandung jadi sebulan sekali minimal banget itu ada T-class for beginner terus kadang-kadang kita bikin yang T-blending for beginner juga tapi memang itu arahnya fun semua jadi mereka bisa nyobain gue campur ini sama ini hasilnya apa ya gitu dan mereka itu itu order order dari orang gitu order dari orang gitu oh kalau order dari orang itu ada lagi memang custom blending custom blending gue ada klien dari Singapur yang memang suka custom blending ke gue itu jadi dia biasanya kasih inspirasi atau kasih goals gue pengen rasanya kayak gini karakternya kayak gini oke gue bikinin serius gila kayak lo ilmuwan teh lo yang luar biasa jadi sebenarnya yang seru yang seru dari team branding lo tuh bisa nyesuaiin karakter teh sama brand perusahaan contoh bisa BCA aja BCA kan lo teman karakter brand BCA kuat dengan warna birunya dengan keramahannya nah kita bisa nerjemahin keramahannya keprofesionalan itu ke dalam rasa teh oh ya itu ada pertanyaan nih gue baca nih dari akun Jerangkah dia nanya gini Kang Oza denger-denger bisa bikinin teh buat orang sesuai dengan membaca kepribadiannya wih gila berarti gak cuma perusahaan lo kepribadian itu tahapannya memang kita bisa sampai baca karakternya dulu kemudian kita bikin teh yang sesuai sama karakternya kayak gimana ini contoh ini gue pilih dulu ya ini ada yang custom blending dari Singapura ke klien Singapura gila teman-teman keren banget lo lo ini dia Pak Oza ini bisa bikin mix kepribadian lo itu apa tuh ini namanya kafir lime green tea jadi komposisi jadi request pertama dia adalah gue pengen teh yang bisa representasiin Singapura dong karena kan dia juga oke blending oke lo pengen representasi Singapura nih kayak gimana profesionalnya atau kekakuannya atau apalah nah dia bilang gue pengen tropisnya gitu tropis lo ada bahan-bahan yang wajib lo masukin atau enggak dia ngasih beberapa bahan nah ini keluar ini namanya kafir lime green tea kafir lime kan jeruk purut ya jadi ini komposisinya teh hijau terus daun jeruk purut kemudian serai pandan sama satu lagi ya pak ya satu lagi oh tiga dua eh empat doang teh hijau serai daun jeruk purut sama pandan dan ini kalau ini sayang lo enggak bisa nyum sih ini aromanya sangat-sangat menenangkan lucunya ada disini apa namanya klien gue jual ini bagus nih responnya disana nah untuk disini secara spesifik orang yang suka kafir lime green tea ini kebanyakan yang keturunan Cina oke oke kok bisa awalnya gue mikir kok bisa eh waktu kan gue lagi pameran dan ketika gue testing sampel ke konsumen kok pada suka yang keturunan Cina ya terus kalau yang pribumi itu yang suka di atas 40 tahun gitu karena gue ketika gue coba dalemin lagi yang keturunan Cina bilang gue tuh kayak pernah nyobain aroma ini di masa kecil gue gitu dan mungkin kayak apa namanya kita kan kalau kita ngomong suku ya orang Jawa pasti masa kecilnya makanannya beda sama orang Betawi misal sama orang Sumatera sama orang Medan sama orang Padang sama orang Bali nah mereka kan punya lidah yang berbeda-beda pendidikannya nah mungkin kalau asumsi gue adalah yang keturunan-keturunan Cina nih mereka mungkin makan ada satu apa namanya satu makanan khas mereka yang memang rasanya sangat cocok sama ini atau membangkitkan memori mereka dengan ini begitu berarti kalau contoh nih contoh yang Singapura tadi lo dapet order gitu ya itu berarti memang khusus buat mereka ya lo gak boleh ngeluarin lagi buat orang lain gitu ya itu tergantung request jadi kalau mereka pengen ngunci bisa aja tapi kalau mereka gak ngunci juga gak jadi masalah gitu karena ini mereka gak minta dikunci ya sudah makanya gue jual begitu tapi kalau seandainya contoh anggaplah gue mau ngunci itu berarti terbatas ya hanya untuk perusahaan tersebut atau hanya untuk apa namanya buat negara apalah yang order lewat lu gitu bisa dibilang kayak gitu kita bisa kunci jadi kita gak akan jual ke siapapun kecuali ke kecuali ke lu oke terus bahannya sendiri gimana bro raw materialnya dari mana umpamnya kan lu mesti punya banyak raw material loh iya kalau gue sih sekarang kalau untuk teh kita udah 100% di Indonesia selain gue kan ada pabrik sendiri di Ciwidai pabrik teh untuk kita menteri petani kemudian kita olah jadi kering itu usaha gue sih sebenarnya untuk mandiri lah kemudian kalau untuk raw material lain kita tuh kerjasama sama petani-petani lah yang ada di sekitar Bandung petani apapun untuk kita ambil langsung dari mereka dan memang gue sangat mengusahakan untuk apa namanya untuk ngambil produk impor tuh sedikit tapi memang ada beberapa contoh kayak bunga aja bunga itu sangat susah untuk dapet di Indonesia contoh kayak mawar aja itu kan tinggal di Bandung Bandung tuh ada satu daerah namanya Cihideng Cihideng itu penghasil bunga dan mawar itu salah satu produksinya mereka nah untuk mendapatkan mawar yang bisa dikonsumsi berarti kan harus tanpa pesticida itu susah karena industri mawar di Cihideng itu adalah industri mawar potong mawar potong harus sempurna dong begitu yaudah kita gue lebih banyak ngambil dari luar negeri cuman memang sangat-sangat gue usahain apa namanya mayoritasnya adalah dari Indonesia karena kan aksesnya juga akan lebih mudah gitu dan gue juga berusaha membatasi sebenarnya bukan membatasi gue berusaha mengeksplorasi bahan-bahan lokal daripada bahan-bahan luar gitu karena kan lo tau kan hasanah sumber daya alam kita kan sangat-sangat besar gitu dan itu salah satu upaya gue memang untuk gue eksplorasi aja daripada gue harus ngambil bahan-bahan dari luar lagi gitu makanya ini sebenarnya orang sangat jarang mungkin hampir gak pernah orang masukin daun jeruk purut ke dalam racikan teh apalagi untuk orang Indonesia daun jeruk purut itu kan jadinya buat sambal gitu nah untungnya disini gak ada rasa sambal sama sekali oh gitu dan packingannya pun lo sesuaikan ya packingannya apa udah kalau ada order yang spesial kayak tadi yang eksklusif lah ya kita bilang itu packingannya lo bikin juga gitu jadi kalau dulu memang awal gue bergerak dari retail cuma semenjak 2018 gue ngerubah model bisnis gue lebih banyak B2B jadi mereka beli mereka tuh beli apa namanya beli tehnya aja kalau untuk pemasan gue masih belum bisa kapasitasnya kesana gitu jadi kecuali memang bener-bener khusus orang yang spesial yang mungkin bisa gue usahain cuma kalau sekarang kita tuh selalu apa namanya kemasannya kemasan kiloan gitu oke lo punya ini sendiri apa namanya tempat kan kalau seandainya ngopi kan ada tempat ngopi gitu ya kalau ngeteh ada tempatnya juga itunya untuk apa sih namanya bilangnya apa sih kalau disitu tea house kita bilangnya oke tea house ya bilangnya ya tea house itu gue sebenarnya mau buka Maret kemarin pak keburu corona oke 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 sudah sudah ya 80% lah udah ada gelas udah ada peralatan tinggal buka lah kurang lebih dan kadung corona ya sudah kita tundas aja tapi kalau saatnya gue ngebayangin ya kalau gue aduh gue gak sabar nih kalau saatnya corona selesai gue pengen banget minum di tempat lo mudah-mudahan aja bisa cepatnya gitu ya gue gak kebayang kalau nantinya konsep yang lo buat gitu ya gue pengen tau kalau saat ada orang dateng pastikan ada daftar menu teh gitu ya kalau gue perhatiin kalau lo bisa bikin konsep berarti banyak banget dong rasa-rasa teh yang bisa lo tunjukin banyak banget memang itu malah memang jadinya bukan menu mereka tuh kita sediain kaleng-kaleng kayak gini disana nanti mereka senyum sendiri dan mereka bakal baca keterangannya komposisinya apa ceritanya apa jadi kalau di tea house itu lo seakan-akan kayak masuk ke toko permen pilihannya banyak banget dan semuanya menarik gitu itu baru dari tehnya aja ya belum beverage-nya karena beverage sendiri kebetulan tim gue kan memang mixologinya cukup kuat jadi dulu gue sempet buka tea house itu 2014 di daerah Jalan Liponegoro Bandung itu kan kita ada koleksi teh tuh 20 macem cuma dari 10 minuman aja kita bisa nurunin resep sampai 200 minuman semuanya berbahan dasar teh dan itu gak ada ngeliat internet gitu kalau sekarang kan lo tau kan resep banyak bertebaran internet nah kita memang tim kita alhamdulillah cukup kuat dari 10 bisa jadi 200 nah nanti ketika tea house ini jadi dan dibuka ya kita memang banyak eksplorasi keminuman juga begitu nah hingga saat ini lo udah berapa banyak lo nemuin bilangnya berapa rasa lah ya berapa rasa yang lo udah temuin hingga saat ini kalau untuk blendingan di atas 100 lah ada kalau yang serius loh kalau yang existing itu yang dijual sekarang ada 30an tapi sebenarnya di dalam catatan gue itu ada 100 lebih dan itu memang kayak menunggu antrian untuk keluar kapan lo bisa keluar kapan saat ini ada yang diganti oke oke bro kalau gitu gue pengen tau dong bro gimana langsung praktek aja deh gue pengen liat gimana cara lo bilangnya apa sih ngeblending apa ngemixing apa-apa sih nah kalau sebenarnya kalau untuk apa namanya teh kering itu nyebutnya tea blending tapi yang mau gue demoin sekarang ini gue baru ngeluarin satu produk untuk menanggapi corona jadi karena klien gue kebanyakan coffee shop dan pada tutup semua penjualan B2B kan susah jadinya nah gue coba sebenarnya gue bikin produk ini selain untuk perusahaan yang dapet income juga gue pengen ngerangsang klien-klien gue juga ngikut dong gayanya kayak gini gampang kok sebenarnya nah jadi gue ada satu jenis teh namanya teh infus ini tehnya wah oke teh infusi ini sebenarnya sesederhana teh plus infuse water oke gitu jadi biasanya infuse water lu masukin buah masukin herbal atau rampah kemudian lu isi air kan nah bedanya sekarang lu isi teh bisa apa namanya bisa daun tehnya belum diseduh bisa juga udah diseduh kalau yang sekarang gue contohin teh infusi metodenya pakai cold brew cold brew ini jadi lu nyeduh tanpa air panas lu nyeduhnya pakai air dingin oh ya itu bisa banget karena ketika diseduh teh didiemin dalam air selama beberapa jam dia rasanya akan terekstraksi sama seperti ketika diseduh air panas oke itu udah lu jual sekarang kalau ya kurang lebih ini yang teh infusi yang ini oke ini gue demoin ya boleh dong gue nungguin nih soal demo-demo gue paling suka nih teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan lagi silahkan monggo ya sambil nunggu silahkan Pak Uza dipresentasikan gimana dipakai untuk apa namanya minuman buka juga jadi ini bahan kebetulan yang ada di rumah cuma sedikit gue cuma punya jahe ini oh ini berarti bahan-bahan yang lo presentasiin ini sebenarnya bisa kita-kita gampang ya gampang ya bisa bikin di rumah dan gue yakin apa namanya dapur lu bakal lebih banyak bahannya daripada dapur gue gitu oke oke dengerin tuh bapak-bapak dengerin tadi tuh ya jadi lo semua bisa buat seperti pausa nih gitu ya dari bahan-bahannya ada di rumah nih soalnya bisa beli pasar ya oke silahkan pausa yuk kita lihat yuk gimana cara buatnya yuk ini bahan segar ini bahan segar gue cuma pake jahe sama markisa oke cuma ada dua bahan segar untuk tehnya gue pake bestseller yang apa namanya yang jadi bestseller selama beberapa bulan ini namanya menggomin ini gimana sih cara balikin tulisannya ini menggomin mango mint lo bisa liat daunnya dia ini teh hijau potongan mangga daun mint sama bunga kalendula eh sorry bunga marigold bunga marigold lo liat yang warnanya kuning-kuning ini lebih jelas lagi sebenernya akan ada potongan mangga di dalemnya sih untuk dapet itu itu juga mix juga kan lo gabung juga kan yang dalam kotak tadi ini sebenernya lo bisa bikin pake teh apapun di rumah lo bebas tapi kebetulan oh yang itu bebas ya bebas ya nah tapi kebetulan karena memang ini yang paling gampang di apa namanya paling gampang di macem-macemin makanya gue pake ini sekarang tapi kalo di rumah lo ada sari wangi atau ada si perenjat ada mongji monggo-monggo aja silahkan monggo ya oke yang ini kita bahas berarti campurannya ya campuran yang di luar teh ya oke siap siap jadi untuk ini dicatat dulu sebelum kita mulai demo ada tiga rules tiga aturan untuk bikin teh infusi yang pertama itu rasio oke rasio rasio teh terhadap air ya rasio teh terhadap air itu 1 banding 50 1 banding 50 mudahnya 15 gram untuk 750 mili sorry 15 gram 15 gram untuk 750 mili untuk 750 ya oke siap itu lo bisa minum setelah 3 jam gimana gue bisa dia akan jadi tehnya oke karena memang kalo cold brew itu lama waktunya nah kalo pengen penggunaan tehnya lebih sedikit lo bisa pake rasio 1 banding 100 jadi kalo pengen 750 mili cukup pake 7,5 gram itu waktu sebelumnya 8 jam 1 malem jadi lo bikin jam 10 nanti 8 jam kemudian pas maghrib udah bisa langsung diminum oh jadi didiemin dulu ya diiemin dulu di dalam kulkas dan di oh dalam kulkas mesti dingin ya oh gitu ya gue baru tau bro jadi ternyata lo bikin teh mulainya jam 10 lo buat minumnya nanti ya iya ini kalo untuk yang teh infusi ya teh infusi ya oke gue cat nih bro siapa tau istri gue mau buat gue ingin suruh juga nih teh infusi nih jangan istri melulu iya pasti dong kita kasih yang penting ini Pak Oza ngasih tau ini clue nya kan jadi kita catat semua nih oke lanjut lanjut ya ini sekarang gue contohin dulu ini ada yang minta ngulang nih rasio teh pokoknya terhadap air 1 banding 50 15 gram untuk 750 mili tuh saya ulangin tuh ya terus didiemin didiemin selama berapa tuh 5 jam 6 jam ya didiemin ya kalo 1.50 yang 15 untuk 750 itu 3 jam aja cukup oh 3 jam cukup ya didiemin 3 jam di kulkas ya di kulkas ya di kulkas oke siap lanjut ini gue pake yang rasio 1 banding 100 ya untuk 8 jam ya oke jadi oh karena 1 banding 100 karena lebih banyak ya airnya lebih banyak ya jadinya mesti agak lama oh paham 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 wah ini langsung Bu Dei Canela langsung ngasih tau nih tertarik sekali berarti nya itu takarannya berapa sendok tuh kalo gitu kalo 7.5 gram kurang lebih 4 sendok kurang sedikit jadi 1 sendok teh itu sama dengan 2 gram oke jadi ya 3 sendok lah atau 3 3 per 4 ribet ya buatnya aja dikut banget ya ya lanjut ini karena udah apal jadi pausa tinggal tuang-tuang aja udah ngerti dia ini di bawah ada timbangan pak gak keliatan ya oh timbangan itu gue gak keliatan itu timbangannya luar biasa gue agak mundur sedikit biar keliatan gue gitu siap oh iya itu timbangannya gue kira keren banget tuh tangan udah kayak timbangan tuh tuang sendiri udah ngerti maklum tim master pak ternyata enggak bro dia juga pake timbangan bro jadi sebenernya benda wajib kalo di teh kalo buat gue secara pribadi itu timbangan sama saringan 2 oke gak boleh lepas itu nah kemudian ini air dingin atau sebenernya air suhu ruang juga gak apa-apa air apapun bisa tinggal dituang 750 ml oke aduh itu air dingin ya iya kalo ini gue pake air dingin oke siap itu baru tehnya tuh baru tehnya doang tuh celupin kasih air dingin kemudian tadi kan baru tiga aturan nih baru aturan pertama aturan kedua ini pemilihan teh pemilihan teh baiknya itu pake specialty oke gerih teh itu ada dua specialty sama reguler reguler itu yang biasa lo konsumsi di supermarket kemudian di pasar nah kalo specialty ini memang harus di cari ke penjual-penjual khusus lah oh gak di jual di pasaran ya di pasaran di pasaran sangat jarang mungkin hanya ada kurang dari dua merek kali yang beredar di pasaran itu pun juga supermarket supermarket khusus jadi lo cari di internet di apa namun instagram juga banyak kok sebenernya untuk yang specialty ya kenapa ada yang komen tuh kata si lezis ini paling bener beli di ozati lah ya waduh ini pelangga ini pelangga lo kayaknya gue yang oke lanjut lanjut tapi kenapa harus specialty karena memang specialty itu punya spektrum rasa yang lebih bagus daripada teh-teh reguler jadi ya kita kayak perbedaannya makan wagyu sama makan kornet lo tau kan bedanya gimana beda beda banget kalau kornet bisa tiap hari wagyu jarang-jarang gitu ya tapi kan kalau ada wagyu seharga lebih murah daripada yang biasa lo tau sebenernya tidak semangat iya iya santai ini antara teh hitam sama teh hijau kalau untuk teh infusi kayak gini jadi kalau untuk seduk biasa teh hijau itu biasanya kalau buat gue pribadi ya jangan diminum ketika perut kosong kalau teh hitam lebih all day long daripada teh hijau oke tapi kalau untuk teh infusi ini lo bisa apa namanya bisa bikin teh hitam ataupun teh hijau bebas kemudian yang ketiga ini pemilihan komposisi pemilihan komposisi berarti yang selain teh apa aja yang mau dimasukin nah karena kita mau bikin untuk buka enaknya masukin yang segar-segar gitu oke makanya tadi kenapa gue pilih menggomin kemudian kemudian markisa sama si apa namanya sama jahe gitu karena markisa kan dia ngasih efek kecut kecut segar dan manis juga kemudian jahe dia tuh ngasih apa ya lo lo jahe ketika di infusi itu gak ada rasa anget cuma ketika lo minum dia kayak nusuk sedikit doang di belakang di belakang menggorokan lo gitu tapi itu sangat-sangat lembut ini kita masukin aja untuk si markisanya nah untuk komposisi ini bisa dibilang gak ada aturan baku ini secocoknya lo aja jadi gak harus masukkan berkagram kayak gitu gak perlu lo masukin markisa dulu Pak Uza ngasih blendingnya di tes lab apa enggak ini aja dia lagi lagi di lab lagi rancit ini jahe jahe ya jahe ya iya ini jahe 6 6 iris oke 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 setelah itu tutup masukin kulkas deh beres jadinya kayak gini oke ini ini buat buka puasa ya tapi kalau seandainya orang mau minum disaring dulu gak sih disaring dulu kan itu bahannya ya disaring dulu kalau mau minum ini sebenarnya kan kalau dari botol ini dia udah punya ringnya di dalam oh i see oke atau kalau lo pengen lebih bersih lagi misalnya lo pengen minum markisanya markisanya lo anggap kayak selasih ya itu bisa si daun teh dimasukin ke dalam kantong teh dulu abis itu baru dicembulkan seandainya lo gak punya botol yang gini di rumah oke begitu sebenarnya pakai tumbler juga bisa kok itu itu bisa bertahan berapa lama ya percobaan 3 hari rasa masih enak 3 hari 3 hari masih enak oke sebenarnya kayak yang yang gue jual sekarang Maja Semi ini ini dia bisa bertahan 3 hari gak ada perubahan rasa sama sekali sebenarnya perubahan perubahan apa namanya infusi lah ya hari 1 hari 2 hari 3 rasa akan semakin kuat dan kemudian di hari keempat kendor baru oke oke bro ini ada pertanyaan sebenarnya hampir sama nih kayak gue nih kan tadi bilangnya perlu specialty ya ya specialty ada ada ini gak kisi-kisi gak specialty-nya yang bisa didapet merek apa sih bisikin aja bro pelan-pelan lu kan dari tadi manggil nama gue udah merek ya pak tuh temen-temen langsung dijawab lo kontek aja langsung ke Pak Oza Pak Oza gue perlu tenis specialty Oza T tuh langsung dijawab sendiri sama dia tuh ya jadi langsung aja deh ya tuh jawabannya itu tuh tapi bedanya jauh ya pak yang tadi lo bilang ya ibaratnya kayak Ferrari sama ini ya sama apa tadi lo bilang kayak ya sama kayak orang biasa makan daging biasa lagi mahal gitu ya kalau seandainya tapi pada dasarnya bisa tetep ya tetep bisa digunakan ya kan kalau lo masuk sirkuit lo tetep bisa balapan walaupun pakai LCGC ya cepatannya beda sih tapi kan lo tetep bisa beda bener-bener bener-bener nah kalau seandainya tadi lo lihat tuh racikan yang menurut lo paling sulit yang kayak gimana sih yang paling sulit dan menurut lo yang paling enak yang menurut lo ya selama lo ngeracik apa yang paling enak dan apa yang paling sulit kalau yang paling enak ini sebenarnya agak susah ya untuk orang seperti gue karena kan gue yang bikin jadi yang gue lihat adalah tantangan semakin menantang itu bisa jadi akan semakin enak gitu dan sebenarnya gue lebih ngeliat di konsumen konsumen suka gue suka karena belum tentu yang gue suka konsumen suka begitu jadi ketika ditanya apa yang paling enak dari apa namanya dari racikan lo ya apa yang lo suka sebenarnya jawaban segera anak gue oke tapi paling banyak dibeli oleh orang apa yang dibeli oleh masyarakat lah paling banyak sekarang Minggu Min oke ini lo jual ya lo jual ya ke pasar ya orang kalau gue perhatikan pada suka karena rasanya tuh ya lo kayak nyium aroma enggak gedong gincu lah tajem manis gitu dan orang Indonesia manusia yang enggak sama-sama mangga gedong gincu kan nah itu lo jual berapa tuh bro ini ini langsung ada yang nanya harga banyak banget tuh men oh langsung ya ini kok merasa ke Shopee Live pak gak apa-apa pak mumpung kalau harga kebetulan ini sebenarnya ya brand OZATI ini biasakan memang ngelayanin hanya customer B2B kita porsi retailnya sangat sedikit cuma semenjak mungkin 2 bulan lalu kita mulai melayani lebih banyak client retail lah kita jual harga sangat terjangkau itu cuma Rp50.000 untuk 40 gram untuk 20 gelas oh 20 gelas 40.000 ya 20 gelas 50.000 20 gelas 50.000 oke oke sorry gak kengeran ininya oke Pak Oza ini ada pertanyaan dari Steno Ricardo nih dia nanya bisnis teh apakah hype-nya akan seperti kopi nih karena kan dijurnanya gue sendiri baru kali ini denger ya tentang teh ya menurut Pak Oza akankah teh juga akan sebuming kopi gitu dan kira-kira menurut Pak Oza prospek kedepannya bisnis teh ini kayak gimana soalnya kan Pak Oza nih udah nyemplung gitu kan ya kalau gue ngeliat ya kopi ini wave-nya sangat luar biasa lu setiap perempatan ada ngalahin rumah makan padang ngalahin sebelah lu ingat kan sebelah jalan-jalan keluar tuh setiap orang jualan gampang dan kemudian kopi itu sangat spektakuler apalagi ketika ada kopi susu dan semua orang jadi jualan kalau gue ngeliat ya untuk menciptakan wave kayak kopi sekarang itu lokomotif utamanya dulu kan ada di Starbucks kemudian di amplifikasi di Indonesia tuh gue masih inget banget sama Anomaly dulu awal-awal di tahun 2010 kemudian apalagi Sain Anomaly ya oleh Excel Show kan dia seangkatan sama Starbucks dan itu pemainnya sebenernya banyak banget yang ngeroyok karena kopi bisa dibilang entry barrier-nya itu cukup rendah semua orang bisa masuk ke hulu ke tengah kemudian ke hilir nah kalau di teh teh ini sebenarnya sangat seksi cuma untuk masuk ke dalam untuk main di sisi bisnisnya ini sangat menantang karena gimana ya ilmunya itu tuh agak-agak produknya tuh tidak intimidatif tapi ilmunya tuh agak intimidatif waduh bahasanya dalam nih kalau kopi kopi tuh kan produknya tidak intimidatif cuma ilmunya intimidatif kemudian kasih oh salah-salah produk kopi tuh intimidatif karena letokan kopi lekat dengan pahit jadi orang mau nyoba tuh agak susah gitu beda sama teh yang orang semua orang pasti suka minum teh cuma kalau dari segi ilmu kopi tuh orang banyak banget yang bagi-bagi dan lu bisa masuk semua layer bisnis kopi nah kalau di teh ini yang kebalikannya produknya bisa dikonsumsi sama semua orang tapi untuk masuk ke dalam bisnisnya ini yang memang apa namanya pintunya tuh tersembunyi begitu lu tidak bisa mendapatkannya dengan mudah seperti lu mendapatkan kopi dengan mudah kalau gue bilang kalau pengen teh bisa segila kopi ya itu yang harus dirubah soal apa namanya akses ilmu gitu tapi memang kalau untuk mengendarai wave-nya kopi itu bisa bisa banget karena memang sebenarnya gini sebelum corona gue ngeliat apa namanya kopi susu kan sudah membuat jenuh orang sama kopi tujuh gak lu? iya udah banyak banget di mana-mana karena banyak banget di mana-mana dan orang tuh butuh alternatif begitu dan ketika corona belum menyerang nih alternatif yang tersedia itu sebenarnya ada beberapa macem contoh alternatifnya yang pertama tuh kita ngomong tentang mixologi yang memang keras nah ini agak susah buat masuk buat menggantikan apa namanya wave-nya kopi karena minuman keras kan kita di Indonesia susah pasti jualan kemudian ada susu susu sama yogurt produk susu sama yogurt ini apa namanya terlalu sederhana kalau gue bilang di mata orang-orang kopi karena lu cukup dengan sirup plus susu itu udah jadi produk itu gak ada tantangannya begitu apalagi perizinan susu Bepom gak bisa pakai PYT Bepom kan ribetnya luar biasa kan lu tahu harus sangat siap kemudian alternatif ketiga itu coklat coklat bisa jadi alternatif yang konsumsi pun banyak tapi coklat itu ya coklat aja lu tidak bisa mendeskripsikan coklat lebih lanjut karena gimana ya mungkin hanya orang-orang yang mengerti aja coklat adalah bla 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 gitu dan kemudian yang keempat ini waktu itu sempat ada usaha untuk memasarkan gelato sebagai pengganti wave-nya kopi cuma gelato itu kalau gue lihat itu tidak sesuai dengan karakter jajan orang Indonesia orang Indonesia jajan es krim itu kan ke warung lu tinggal keluar rumah beli sebelah mbak beli mbak itu kalau warungnya dekat rumah atau lu pergi ke Indomaret atau Alfamart nah berarti sebenarnya yang bisa menggantikan kopi itu yang terakhir ya cuma teh karena teh jauh lebih kompleks malah ya dibanding kopi dan kemudian bisa dimacem-macemin gitu contoh dimacem-macem ini ya kayak gini aja tadi yang gue demoin ke lu oke kalau cukup tinggal tambah buah segar tambah air dingin itu jadi produk baru begitu apalagi kalau kita udah ngomong soal mixologi mixologi itu kita tambahin barang komposisinya juga lebih kompleks dan tekniknya juga lebih kompleks oke jadi dunia sangat enak untuk dieksplorasi masih pemainnya pun masih sedikit kali ya iya pemain juga memang masih sedikit oke bro kalau seandainya temen-temen nih dari seluruh Indonesia lah pengen nyobain teh Ozati ya Ozati bilangnya Ozati ya iya betul kira-kira mereka mesti kemana nih buka Instagram aja pak di Instagram ada ya ozadoti ozadoti terus tinggal order dari situ bisa ya iya tinggal order dari situ bisa oke oke nah bro ini ada pertandingannya gak sih kalau pertandingan teh gitu loh di Indonesia atau di dunia ada ada jadi kebetulan memang gue juga megang satu event namanya Team Masters Cup Team Masters Cup ini kurang lebih sama kayak World Barista Championship ini kompetisi teh dunia yang dimana negara-negara yang berpartisipasi di kompetisi ini ini akan ngirimin juaranya ke kompetisi internasional nah Indonesia udah ngadain di 2019 kemarin gitu dan juara udah ada kemudian ketika mau kita kirim ke internasional itu sudah kadu corona eventnya jadi dibatalin begitu pemenangnya siapa tuh pemenangnya siapa emang dia tukang bikin teh tiap hari untuk yang pemenang internasional atau pemenang Indonesia 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 dulu pemenang Indonesia ini lu bisa cek Instagram juga ya karena akun Instagramnya juga seru kalau gue bilang ini exotic E-X-O-T-E-A-Q-U-A T-A-Q-U-E E-X-O nah ini nih gue tulis gue tulis ternyata udah ada pemenang temen-temen lomba teh gitu ya keren juga ya dan pemenangnya katanya bukan orang yang tiap hari bikin teh atau mungkin dia punya tempat jualan teh tapi ternyata dia gak bekerja disitu kebalik pak kebalik exotia 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 ntar exotia Q-U-E Q-U-E oke nemu oke orang Indonesia wow jadi ya gue udah nemu nih dia isinya teh-teh semua keren banget ya keren banget memang tapi lu ditunjuk ditunjuk untuk menjadi juri atau gimana di pertandingan ini kebetulan gue bisa dibilang national committee-nya panitianya lah ya panitianya nasional panitianya nasional untuk Indonesia begitu kalau untuk jadi jurinya gue jadi juri di team master staff Singapura tahun 2017 2019 sama yang 2019 di Indonesia oke nah warga bapak-bapak ID Pak Oza juga punya ini nih giveaway ya rencananya betul rencana giveaway caranya gimana ya oke deh gini aja caranya gini aja deh mungkin soalnya dua soal dari Pak Oza nih jawabannya nanti tinggal di DM aja ke bapak-bapak ID nanti kita akan tunjuk siapa pemenang jawaban yang benar ya itu pemenangnya gitu ya langsung di DM aja kali ya oke soal pertama dari gue deh karena gue udah dapet nih pertanyaan nih teh yang tadi dibikin oleh Pak Oza yang dipraktekin tadi namanya apa kalau tahu jawabannya langsung aja DM ke bapak-bapak ID jawabannya benar otomatis dia mendapatkan giveaway dari Pak Oza eh Pak Oza giveaway-nya apa sih kalau boleh tahu giveaway-nya teh pasti dong pasti teh ya gue kasih dua macam teh salah satunya mungkin tergampang gue kasih Manggomin yang bestseller sama apa sorry gak kedoeran ya kedua sama apa satu lagi kafir lime green tea yang custom blending Singapura wiii asik nih ada dua ya jangan ekspektasi ya kemasannya kayak gini ini kemasan display ya gue lo bayangin kemasannya kayak gitu bro disclaimer dulu disclaimer disclaimer dulu ya oke temen-temen dapet berapa pokoknya dapet giveaway teh andelannya Pak Oza nih ada dua gitu ya oke pertanyaan pertama yang tadi ya ya gimana terus pertanyaan kedua terus pertanyaan kedua sebutkan tiga kiblat teh waduh sebutkan tiga kiblat teh jadi sebenarnya jawabannya udah ada disini nanti kan setelah selesai acara kita akan post jadi temen-temen tinggal lihat aja ke belakang jawabannya apa gak apa-apa gak usah pusing-pusing gitu ya jawabannya udah ada tinggal lihat aja di forward oh jawabannya nih udah catet kirim DM ke Bapak-Bapak Edy nanti kita akan info ke Pak Oza gitu ya akunnya ini yang menang gitu ya oke nah pertanyaan terakhir mungkin karena waktunya sudah semakin sempit gitu ya Pak Oza tadi yang teh yang Pak Oza buat itu kan dingin ya itu bisa dibikin panas gak sih ketika udah mungkin menunggu selama berapa ya tadi tiga jam atau lima jam gitu ya di kulkas terus itu bisa dibikin jadi hangat gak sih jangan Pak nanti rasanya berantakan jadi ketika sudah oh jangan berantakan ya ini kan metodenya cold brew ya kan ketika udah jadi ya langsung diminum aja kalau diangetin gue gak tau rasanya kan seperti apa karena gue sendiri gak berani nyoba kalau memang pengen bikin hangat berarti teh yang tadi itu tinggal pakai rasio 1 banding 100 kemudian ditambahin bahan-bahan yang sesuka hati lo tadi mungkin kalau mau bikin yang kayak tadi gue demoin itu berarti si menggomin diseduh 2 gram untuk 200 mili air diseduhnya pakai air 90 derajat setelah selesai diseduh daun tehnya dipisahkan ampasnya habis itu bisa dimasukin apa namanya jahe sama markisanya itu paling sederhana tapi kalau pengen ngeluarin rasa jahenya lebih kuat lagi itu jahenya digeprek dulu baru kemudian disiram air panas oke soalnya kan kalau orang minum jahe biasa kan anget ya gue mikirnya gitu tadi kalau sandai dingin jujurnya gue gak pernah lu minum jahe dingin biasanya sih anget oke teman-teman tadi udah apa namanya giveawaynya jangan lupa ya silahkan jawab pertanyaan pertama nama racikan yang dibikin oleh Pak Oza itu apa yang kedua tiga kiblat ya tiga kiblat kiblat untuk teh ya oke kalau yang tau jawabannya segera kirim deh oke nah Pak Oza silahkan yang terakhir mungkin kalau mau jualan monggo saja kira-kira buat temen-temen nih monggo dari tadi kayaknya gue udah jualan ya Pak sepanjang acara sepanjang acara semuanya jualan terus kan itu di Bandung Pak itu kan di Bandung Pak Bapak kan belum jualan di Jakarta siapa tau ada Bapak punya tempat di Jakarta kan orang saya dari Depok loh Pak mesti ke Bandung siapa tau Bapak bisa bikin Jakarta gitu Pak kita bisa kirim kok ke seluruh Indonesia klien kita dari Sabang sampai Merauke soalnya oh siap tapi cabang belum ada ya Pak kenapa cabang belum ada ya Pak cabang kebetulan kan memang fokus di supply Pak oke jadi gak gak ini ya apa-apa tempatnya itu mungkin emang penuh dengan ini aja ya apa sih bahan-bahan ya bahan-bahannya ya betul oke lah oke lah Pak Oza terima kasih sudah sharing kepada kita semua dalam acara Bapak-Bapak ID berguru semoga saja usahanya makin sukses dan walaupun kondisi corona kayak gini orderan untuk membeli bahan Oza T makin banyak ya amin dan tehnya bisa eh udah ekspor belum sih keluar udah banyak belum sih kalau ekspor di skala kecil lah ya paling baru ke negara-negara tetangga saja oke oke ke China belum ada gitu ya belum oke lah kalau gitu baik Pak Oza terima kasih banyak sudah melawan waktu teman-teman kami minta maaf mewakili admin Bapak-Bapak ID saya atas tanah kemas minta maaf kalau ada salah perkataan saksikan acara Bapak-Bapak ID berguru lainnya gitu ya kita akan menghadirkan bicara yang menarik yang seru gitu ya saya rasa cukup sekian selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih thank you terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum